Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin, saya dari pemilik brand Jason Coffee. Kesibukan saya sehari-hari mengelola coffee shop ini yang berdiri dari tahun 2014. Kebetulan kami sendiri proses kopi dari Kerinci, dari Provinsi Jambi. Kita proses bekerja sama dengan kooperasi, kooperasi di kota Sungai Penuh di Kabupaten Kerinci. Kemudian pas di akhir atau di awal 2016, baru mulai kita proses kopi langsung dari petani. Sistem prosesnya kita beli, kita belanja dari ceri kopi, kemudian kita bawa ke kota, kota di sini di kota Sungai Penuh, untuk proses akhir sampai ke Green Bean. Kemudian dikirim ke bayar-bayar yang tersebar di Indonesia. Edukasi-edukasi seperti itu yang akhirnya, mempunyai rasa minat dan keingin tahuan customer anak untuk pengen tahu seperti apa sih. Akhirnya dari situ yang akhirnya customer itu mau mencoba pelan-pelan. Sampai sekarang yang mulai anak momentumnya, anak dan tim dan kawan-kawan di Kerinci mengangkat kopi Kerinci. Untuk keseharian sebenarnya tidak terlepas dari anak memilih apa yang akan anak pakai. Itu berkaitan pasti dengan kenyamanan. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa tidak lain dan tidak bahan itu pasti outfit. Itu kaos, entah t-shirt, entah kemeja, dan lain-lain. Pasti anak mencari material yang nyaman. Karena memang untuk buat anak pribadi, profesi barista ataupun familiar orang tol barista atau paracik kopi ini, anak pengen yang nyaman, yang bebas, dinamis anak melakukan gerakan apapun. Karena memang sih tidak terlalu yang gimana-gimana, tapi di sini tetap butuh kenyamanan dalam bergerak. Karena sistem yang namanya di coffee shop anak ini, kita walaupun tidak memakai mesin yang mungkin yang memudahkan orang pakai vending mesin dan tinggal pencet. Di sini kan pakai espresso mesin yang benar-benar terpisah. Harus ada gerakan yang lebih dari yang mungkin sekedar orang cuma tinggal pencet-pencet itu. Jadi memang anak butuh sesuatu yang men-support untuk aktivitas anak sehari-hari, khususnya dalam berpakaian. Nah, anak lihat sama si ini, untuk si celana sirwal ini fashionable. Tidak old school, maksudnya itu tidak terlalu yang mungkin kita pakai itu mengidentifikasikan orang yang sudah usia, tapi anak muda, dan di-support dengan warna, dan setiap saat juga up to date, itu yang akhirnya anak melihat, ya anak mau coba beli. Nah, setelah mencoba beli kan otomatis kan dengan seiring perjalanan waktu, sampai seberapa lama benar-benar nyaman apa enggak ini untuk aktivitas sehari-hari. Nah, itu akhirnya positif, ya anak beli. Produk-produk sama si yang anak sudah punya, dari si celana sirwal, gamis anak punya. Apalagi, ya mungkin anak sering melihat Ustadz Syafiq Riza Besalama, Alhamdulillah, Masya Allah, beliau selalu pakai produk sama si memang. Nah, itulah siapapun yang pakai produk itu, Insya Allah. Ya, karena memang pasti akan jadi pertingkembangan bahwa si brand ini cocok untuk dipakai segala usia. Ya, cuman yang anak lihat memang sisa mas ini bagus untuk ya kita-kita ini yang muda. Tapi anak yakin sih, untuk segala segmen ini cocok sama suko. Sebenarnya anak bukan tipikal yang melihat brand. Anak tidak melihat brand gitu kan. Anak melihat ini nyaman, ini enak, oke dipakai, ya anak beli gitu kan. Nah, ketika pas memang melihat ini produk gitu kan, ini bahan oke, bisa dikatakan untuk di kota Bandung sini siapa sih yang atau sama suko gitu kan. Nah, ini worth it buat anak, worth it secara keseluruhan ya. Dari fashion oke, dari update-nya model ya, terus kemudian dari harga Insya Allah terjangkau. Untuk dari sirwalnya, untuk yang kamisnya, ataupun yang kawas, apalagi sekarang sama suko kan ada produk pecinya juga, seperti itu.